Dan karena kedurhakaan, Akan bertambah banyak, Kasih banyak orang akan menjadi dingin, Tetapi orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Dan Injil Kerajaan ini akan dikotbahkan di seluruh dunia Sebagai kesaksian kepada seluruh bangsa, Dan baru akan tiba akhirnya. Amin. Saudara-saudari, Makin hari, dunia makin gelap dan jahat. Malapetaka pun semakin dasyat. Iman dan kasih orang beriman menjadi dingin. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan. Dia memang benar. Sekarang, hampir semua nubuat tentang kedatangan Tuhan sudah digenapkan. Yang belum hanya kedatangan Tuhan untuk mengangkat kita ke kerajaan surga. Amin. Semua kata-katanya selalu kembali ke satu hal, makanya kita tidak mendapat bekal kehidupan. Bukankah memang seperti itu beberapa tahun terakhir ini? Kita hanya disuruh membaca Alkitab, memberi diri bagi Tuhan, menunggu dan berjaga-jaga. Saat Tuhan datang kembali, kita akan duduk semeja dengannya. Dengan begitu, saat Tuhan datang, kita akan diangkatnya dan masuk ke kerajaan surga. Amin. Puji Tuhan, mu'en, kau sudah banyak berkorban untuk Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan ini. Puji Tuhan, itu karena kasih karunia Tuhan dan sudah kewajibanku. Puji Tuhan, kau memahaminya dengan baik. Mu'en. Oh, Bibi, see you, eh? Paman, kalian datang. Wah, keponakanku juga. Bibi, kenapa tidak menelpon dulu sebelum datang? Kami ingin memberi kalian kejutan. Paman sangat sesat, kan? Paman, apa Liliaga? Ya, tentu. Kami datang hari ini membawakan kabar luar biasa untuk kalian. Benar, kan? Kabar baik apa? Kabar apa? Ceritakan. Pinjami aku komputermu. Ayo, kita tonton video. Setelah kita tonton, kalian akan tahu. The crew has arrived. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Don't we talk to God's? Then where are they, huh? And how did we not know? Hold on, let's check the Bible. There's no answer in the book of Isaiah. Let's check Jeremiah. Yeah, right. Let's check that. Why haven't you checked Revelation? I've looked for so long. There's still nothing. No sign at all Of God's word they talked of If you would Take a look The word appears in the flesh Wow God's utterances So many Do you know God has done A great thing A moon night God Has always cared For every one of us God Has heard them All Of our prayers So what So what So what Are we still waiting for The kingdom has Descended God has Kerajaan sudah turun Bibi Tuhan sudah kembali Dan menyampaikan firman baru Apa Semua ini benar? Tentu saja benar Tuhan Yesus sudah kembali Dialah inkarnasi Tuhan Yang Maha Kuasa Fakta ini benar Dan tak terbantahkan Bukti utama adalah Tuhan Yang Maha Kuasa Telah menyampaikan seluruh kebenaran Yang menyucikan dan menyelamatkan manusia Memulai pekerjaan penghakiman di akhir zaman Dari rumah Tuhan Mengungkapkan kebenaran dan rahasia Jika kalian mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan Yang Maha Kuasa Kalian akan yakin bahwa inilah penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman Tuhan Yang Maha Kuasa? Ah Aku tidak salah dengarkan Kudengar Eastern Lightning bersaksi tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa Bibi Paman Apa kalian Sudah menerima Eastern Lightning? Ya Benar sekali Tidak Bibi Kudengar selama beberapa tahun ini Pemerintah PKT dengan keras Menindas dan menyerang Eastern Lightning Para pendeta dan penatua kalangan beragama Terus menuding dan melawannya Serta minta kami untuk tidak menyelidikinya Bibi Paman Kenapa kalian tidak patuh pada pendeta dan penatua dan menyelidiki Eastern Lightning? Jika pendeta dan penatua tahu tentang ini Mereka dapat mengeluarkan kalian Bibi, Paman Kalian lebih paham Alkitab dibanding kami dan lebih mampu mendalami masalah Pendeta dan penatua menuding Eastern Lightning Tapi kalian menerimanya Aku yakin Pasti ada alasannya Semua dimulai Tiga bulan yang lalu Saat salah satu mitra kerjaku Bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah kembali Sebagai Tuhan Yang Maha Kuasa Dan membacakan beberapa bagian firman Tuhan Yang Maha Kuasa Waktu aku mendengarnya Aku merasa bahwa Inilah kebenaran, inilah suara Tuhan Dan tidak ada manusia yang bisa mengatakannya Tapi saat itu Aku juga khawatir Jika Eastern Lightning adalah jalan yang benar Kenapa begitu banyak pendeta dan penatua dalam kalangan beragama yang menudingnya? Kami takut disesatkan, jadi kami tidak menyelidikinya lebih lanjut Lalu? Sesudahnya Kami tidak pernah merasa tenang Jika Eastern Lightning memang penampakan dan pekerjaan Tuhan Kami tidak menyelidikinya Bukankah kami mengabaikan kesempatan diangkat Tuhan? Kami akan menjadi gadis-gadis bodoh yang ditinggalkan di luar gerbang Benar juga Itu sebabnya Kami berkali-kali berdoa dan mencari Tuhan Untuk memahami apa yang sedang kami hadapi Ya Setelah itu kami meneliti Alkitab Dan tidak menemukan apapun yang secara khusus menuding Eastern Lightning Kami malah menemukan nubuat Tuhan Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat Demikianlah kedatangan anak manusia kelak Karena sama seperti petir yang memancar dari satu bagian di bawah langit Bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit Demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba Tetapi pertama-tama Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini Saat membaca firman Tuhan itu Hatiku sangat tersentuh Penampakan Eastern Lightning Sepertinya menggenapi nubuat Tuhan Yesus Itu sebabnya kami memutuskan untuk menyelidiki Dan memastikan apakah Eastern Lightning Benar-benar adalah penampakan dan pekerjaan Tuhan Aku membuka internet dan memeriksa Waktu ku cari Dikatakan bahwa Injil Kerajaan Tuhan yang Maha Kuasa Sudah menyebar dari Tiongkok di timur ke semua negara di barat Sepenuhnya menggenapkan nubuat Tuhan Yesus Karena sama seperti kilat datang Dari arah timur dan bersinar ke arah barat Demikianlah kedatangan anak manusia kelak Itu berarti Eastern Lightning Memang berasal dari Tuhan Kami pikir Kami tidak bisa lagi dengan buta mengikuti pendeta dan penatua Menuduh Eastern Lightning Lebih dari itu Pendeta dan penatua terus menyampaikan pengetahuan Alkitabiah dan teori teologi Serta sudah lama kehilangan pekerjaan roh kudus Mereka tidak mungkin memiliki pengetahuan Yang sebenarnya tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan Inilah sebabnya kami menyelidiki Eastern Lightning Itu benar Jadi itu yang kalian pikirkan Wah Setelah mendengar kata-kata kalian Sepertinya Eastern Lightning memang menggenapkan nubuat Tuhan Yesus Kenapa aku tidak pernah memikirkannya Tepat sekali Begini saja Mari kita tonton video pembacaan firman Tuhan Dengarkan Agar kalian tahu Apakah ini memang suara Tuhan Baiklah Tunggu, Bibi, Paman Kita tonton di layar besar di ruang kerja Ayo, ke ruang kerja Ayo Di seluruh alam semesta Aku sedang melakukan pekerjaanku Dan di timur Guru menggelar tanpa henti Mengguncangkan semua negara dan denominasi Suara kulah yang membawa semua manusia ke dalam masa sekarang Aku akan membuat semua manusia ditaklukkan oleh suaraku Masuk ke dalam aliran ini Dan tunduk di hadapanku Sebab sudah sejak lama aku mengambil kembali kemuliaanku dari seluruh bumi Dan menyatakannya sekali lagi di timur Siapakah yang tidak rindu melihat kemuliaanku? Siapakah yang tidak harap cemas menantikan kedatanganku kembali? Siapakah yang tidak haus akan penapakanku kembali? Siapakah yang tidak mendambakan keindahanku? Siapakah yang tidak mau datang pada terang? Siapakah yang tidak mau melihat kekayaan kanaan? Siapakah yang tidak merindukan kembalinya sang penebus? Siapakah yang tidak memuja yang maha kuasa? Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi Ketika melihat umat pilihanku Aku ingin berbicara lebih banyak kepada mereka Seperti guru hebat yang menggoncangkan gunung-gunung dan sungai-sungai Aku mengucapkan firmanku Kepada seluruh alam semesta dan umat manusia Oleh karena itulah Firman yang keluar dari mulutku telah menjadi kekayaan manusia Dan semua manusia menghargai firmanku Kilat memancar dari timur Terus sampai ke barat Firmanku Begitu berharga sampai-sampai manusia enggan melepaskannya Dan pada saat yang sama mendapati bahwa firman itu tak terselami Tapi semakin bersuka di dalamnya Seperti bayi yang baru lahir Semua orang bergembira dan bersuka cita Merayakan kedatanganku Dengan suaraku Aku akan membawa semua manusia kehadapanku Kata-kata ini bagus sekali Sejak saat itu Aku resmi masuk ke dalam ras manusia Supaya mereka datang menyembahku Dengan kemuliaan yang aku pancarkan dan firman dalam mulutku Aku akan menjadikannya sedemikian rupa Sehingga semua manusia datang kehadapanku Dan melihat kilat yang menyambar dari timur Dan melihat bahwa aku juga telah turun ke Bukit Zaitun di timur Mereka akan melihat bahwa aku sudah lama ada di bumi Bukan lagi sebagai anak orang Yahudi Tapi sebagai kilat dari timur Karena aku telah lama bangkit Dan telah beranjak dari tengah-tengah umat manusia Lalu menampakkan diri lagi dengan kemuliaan di antara manusia Akulah ia yang disembah berabad-abad lamanya sebelum saat ini Dan aku juga bayi yang ditelantarkan orang Israel Berabad-abad sebelum saat ini Terlebih lagi Akulah Tuhan yang Maha Kuasa Dan penuh kemuliaan di zaman sekarang ini Biarlah semua orang datang kehadapan tahtaku Dan melihat wajah kemuliaanku Mendengar suaraku Dan melihat perbuatanku Inilah keseluruhan kehendakku Inilah akhir dan puncak rencanaku Dan juga tujuan pengelolaanku Biarlah setiap bangsa menyembahku Setiap lidah mengakui aku Setiap manusia menyandarkan imannya di dalamku Dan setiap umat tunduk kepadaku Firman ini punya otoritas? Ya, memang benar Paman, duduklah untuk menonton Baik Aku pernah dikenal sebagai Yahweh Aku juga pernah dipanggil Mesias Dan orang-orang pernah memanggilku Yesus Sang Juru Selamat Karena mereka mengasihi dan menghormatiku Aku Bukan Yahweh atau Yesus yang dikenal orang di masa lampau itu Aku adalah Tuhan yang datang kembali pada akhir zaman Tuhan yang akan membawa zaman ini menuju akhir Akulah Tuhan yang bangkit di ujung-ujung bumi Sarat dengan keseluruhan wataku Dan penuh dengan otoritas, hormat, serta kemuliaan Orang-orang tidak pernah menjalin hubungan denganku Tidak pernah mengenalku Dan selalu masa bodoh terhadap wataku Sejak penciptaan dunia hingga saat ini Tidak seorang pun pernah melihatku Inilah Tuhan yang menampakkan diri kepada manusia pada akhir zaman Tapi tersembunyi di antara manusia Ia berdiam di antara manusia Benar dan nyata Seperti matahari yang menyala-nyala dan lidah api Menuh dengan kuasa Dan syarat akan otoritas Tidak ada satu orang atau perkara pun Yang tidak akan dihakimi oleh firmanku Tidak satu orang atau perkara pun Yang akan luput Dari pemurnian melalui nyala api Pada akhirnya Segala bangsa akan diberkati karena firmanku Dan juga dihancurkan berkeping-keping karena firmanku Dengan demikian semua orang pada akhir zaman akan melihat Bahwa akulah juru selamat yang telah datang kembali Akulah Tuhan yang maha kuasa Yang menaklukan umat manusia Aku pernah menjadi korban Penghapus dosa manusia Tapi pada akhir zaman Aku juga menjadi lidah api yang membakar segala sesuatu Dan juga matahari kebenaran yang menyikapkan segala sesuatu Demikianlah pekerjaanku di akhir zaman Aku memakai nama ini Dan aku penuh dengan watak demikian Supaya semua orang dapat melihat Bahwa akulah Tuhan yang benar Dan matahari yang menyala-nyala dan lidah api Supaya semua dapat menyembahku Satu-satunya Tuhan yang benar Dan supaya mereka dapat melihat rupaku yang sejati Aku bukan hanya Tuhan orang Israel Dan bukan hanya sang penebus Aku adalah Tuhan segala ciptaan Di seluruh langit Dan di seluruh bumi Dan di lautan Kami belum pernah mendengar firman ini Itu benar Siapa yang mampu berkata seperti itu Seolah-olah roh kuduslah yang bicara Benar Aku juga merasa begitu Firman ini memiliki otoritas dan kuasa Bagaikan suara Tuhan Iya Tidak ada manusia bisa bicara seperti ini Itu jelas Sepertinya Hanya mendengarkan pendeta dan penatua Tanpa menyelidiki jalan yang benar Itu salah Puji Tuhan Kalian berdua juga dapat mendengar Bahwa inilah suara Tuhan Luar biasa Puji Tuhan Beberapa bulan terakhir ini Lewat membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa Kami paham cara Tuhan Melakukan pekerjaan penghakiman Penyucian dan penyelamatan manusia di akhir zaman Juga rahasia Tentang cara inkarnasi Tuhan Menampakkan diri dan bekerja Apa artinya diangkat? Cara kerajaan Kristus akan diwujudkan Dan banyak aspek kebenaran lainnya Sekarang kami yakin Bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa Adalah Tuhan Yesus Yang datang kembali Yang sudah kami tunggu bertahun-tahun Itu benar Mu'an Jahui Dulu Kami ditipu dan dibutakan oleh pendeta dan penatua Kami tidak pernah menyelidiki Tuhan Yang Maha Kuasa di akhir zaman Nyaris kehilangan kesempatan diangkat sebelum malapetaka datang Jika kami baru tahu pada waktu malapetaka terjadi Kerugiannya tentu terlalu besar Itu benar Tuhan Yesus berkata Domba-dombaku mendengar suaraku Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku Mencari jalan yang benar Hal penting mendengarkan suara Tuhan Kalian juga harus mulai membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa Jangan lagi dikuasai oleh tipuan dan belegu pendeta dan penatua Jika tidak artinya kalian bodoh Alkitab mengatakan Orang bodoh mati karena kekurangan hikmat Umatku hancur karena kurangnya pengetahuan Menjadi orang bodoh itu berbahaya Paman Bibi Iya Kalian baru yakin bahwa Eastern Lightning adalah jalan yang benar Setelah banyak membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa Itu memang jalan yang benar untuk diambil Bagaimana mungkin aku tidak membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa Dan menyelidiki jalan yang benar Bagaimana mungkin aku membiarkan kata-kata munafik pendeta dan penatua menipuku Sungguh, aku sungguh bodoh Hei, ada banyak sekali informasi di situs web ini Inkarnasi Tuhan Tiga tahap pekerjaan Tuhan Penghakiman di akhir zaman Makna pengangkatan sebenarnya Jalan kehidupan kekal Astaga, ini semua misteri Iya, puji Tuhan Ada begitu banyak informasi di situs web Injil Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa Kita harus mulai menyelidikinya Iya Dulu, kami sama sekali tidak tahu tentang Eastern Lightning Tapi setelah bersekutu dengan kalian hari ini Pak Zeng, sampai jumpa Senang bekerja dengan Anda Sama Pak Kin, lewat sini Baik Iya Sama Pak Kin, lewat sini Film apa yang kau tonton? Oh, judulnya Impianku Tentang Kerajaan Surga Oh, apa bagus? Film-film Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa sangat bagus Mereka menyampaikan kebenaran dengan jelas dan praktis Dulu kita tidak pernah mengerti Mengapa kita berdosa sepanjang hari dan mengaku dosa di malam hari Dan tetap tidak pernah bisa lepas dari ikatan dan belenggu dosa Tapi sekarang aku mulai mengerti Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan Yang sekedar mengampuni dosa orang beriman seperti kita Tapi sifat berdosa dan watak jahat kita tidak pernah diselesaikan Kita masih membutuhkan pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman Untuk menyucikan watak jahat kita Hanya itu, jalan bagi kita untuk menyelesaikan persoalan dosa Film-film Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa sangat bermanfaat bagi orang Mereka bilang kenapa kalangan beragama gersang dan gelap Tidak memiliki pekerjaan roh kudus Dan bagaimana kita semestinya menunggu dan menyambut kedatangan Tuhan Mereka menjawab berbagai kebingungan dan kesulitan Yang kita alami selama bertahun-tahun Aku sangat bersyukur kepada Tuhan Puji Tuhan Hei, Mu'an Bagaimana kalau kita kirim firman Tuhan Yang Maha Kuasa dan film ini kepada mereka Agar bisa menyelidiki bersama kita Aku baru saja memikirkannya Akanku kirim sekarang juga Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saudara Zem Apa yang kau lakukan mengirim film-film Eastern Lightning ke grup gereja Pendeta bilang kita tidak boleh menyelidiki Eastern Lightning Saudari Hu Film ini menerangkan dengan sangat jelas tentang makna keselamatan dan keselamatan penuh Dan orang seperti apa yang dapat diangkat dan masuk ke kerajaan surga Kau akan rugi jika tidak menontonnya Jika kita hanya mendengarkan pendeta dan penatua Dan tidak mencari kebenaran Bukankah itu bodoh? Halo? Halo? Baik saudara Hu Kau sedang di mana? Aku di jalan sekarang Mau pulang Aduh Coba lihat apa yang dikirim Mu'an ke grup Apa yang dia kirim? Lihatlah sendiri dan kau akan mengerti Baik-baik Biar kulihat Periksa sedang ada apa di grup Hah? Bukankah ini Eastern Lightning? Eastern Lightning? Sini, biar kulihat Ya ampun, Zeng Mu'an Untuk apa dia menyelidiki Eastern Lightning? Dia tidak boleh melakukannya Aku betul-betul tidak menyangka Semuanya jangan tonton film Eastern Lightning Mereka akan menyesatkan kalian Tepat sekali Begitu aku lihat Berasal dari gereja Tuhan yang maha kuasa Aku tidak berani terus menonton Saudari Hu dan Sui Kalian harus tahu Jika kalian tidak menonton film sebagus ini Kalian sangat rugi Awalnya aku juga tidak berani menonton Tapi aku penasaran Aku buka dan aku tonton Ternyata sungguh berbeda Kotbahnya jauh lebih berbobot Dibandingkan pendeta dan penatwa kita Segar dan praktis Aku merasa seperti menonton film Yang bermanfaat bagiku Mereka menerangkan dengan jelas Siapa yang Tuhan berkati dan hukum Akhir dan destinasi manusia Serta perwujudan kerajaan Kristus Kurasa ini berasal dari Tuhan Sejak kapan kita pernah mendengar Kotbah sepraktis ini? Kalian akan tahu Apakah film itu bagus atau tidak Sesudah menontonnya Beberapa hari terakhir ini Aku membaca firman Tuhan yang maha kuasa Dan menonton film-film mereka Kurasa Firman Tuhan yang maha kuasa adalah kebenaran Tuhan yang maha kuasa Kemungkinan besar adalah Tuhan Yesus yang datang kembali Kita semua harus mencari tahu dan menyelidikinya Akanku kirimkan sebagian firman Tuhan yang maha kuasa Bacalah Apa yang harus kita lakukan tentang ini? Ini masalah yang cukup besar Saudara Zheng sudah bertahun-tahun percaya pada Tuhan Dia penuh semangat Dan menyumbang lebih banyak uang dari siapapun Jika dia memutuskan untuk percaya Eastern Lightning Aku yakin kerugian gereja pasti besar Iya Itu memang benar Mereka Domba-domba terbaik di gereja kita Pendeta Mah Sekarang mereka membaca firman Tuhan yang maha kuasa Firman Tuhan yang maha kuasa Sepertinya luar biasa Begitu mereka memahami dan firman itu masuk dalam hati Aku takut mereka akan menerimanya Aku sudah berkali-kali mengatakan Untuk tidak mendengarkan kotba Eastern Lightning Kenapa mereka tidak taat? Apa sebetulnya yang dikirimkan Zheng Mu'an? Sini biar kulihat Kedatangan kembali Yesus adalah keselamatan besar Bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran Tapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran Itu adalah tanda penghukuman Engkau sekalian harus memilih jalan engkau sekalian sendiri Dan jangan menghujat roh kudus dan menolak kebenaran Jangan menjadi orang yang bebal dan sombong Dengarkan ini Tapi jadilah orang yang mematuhi tuntunan roh kudus Dan merindukan dan mencari kebenaran Hanya dengan cara ini engkau sekalian akan mendapatkan manfaatnya Aku sarankan agar engkau sekalian melangkah di jalan iman Kepada Tuhan dengan berhati-hati Jangan langsung membuat kesimpulan Terlebih lagi, jangan bersikap santai Dan acuh tak acuh dalam beriman kepada Tuhan Engkau sekalian harus tahu Bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Setidaknya harus rendah hati Dan menunjukkan rasa hormat Mereka yang telah mendengar tentang kebenaran Tapi mengabaikannya adalah orang-orang yang bodoh dan bebal Mereka yang telah mendengar tentang kebenaran Dan membuat kesimpulan dengan sembarangan Atau mengutukinya diliputi kesombongan Eh, Saudara Yu, coba aku lihat Tidak seorang pun yang percaya kepada Yesus Boleh menyumpahi atau mengutuki orang lain Engkau sekalian semua harus menjadi orang yang rasional Dan menerima kebenaran Barangkali setelah mendengar Tentang jalan kebenaran dan membaca firman kehidupan Engkau percaya bahwa hanya satu dari sepuluh ribu perkataan ini Yang sesuai dengan keyakinan engkau dan Alkitab Maka engkau harus terus mencari Perkataan yang ke sepuluh ribu ini Aku tetap menyarankan agar engkau bersikap rendah hati Jangan terlalu percaya diri Dan jangan terlalu meninggikan diri Dengan hati yang hanya mempunyai kehormatan yang kecil kepada Tuhan Engkau akan mendapatkan terang yang lebih besar Jika engkau teliti mengkaji dan berulang-ulang merendungkan perkataan ini Engkau akan mengerti apakah ini perkataan kebenaran atau bukan Dan apakah ini perkataan tentang kehidupan atau bukan Cukup, berhenti membaca Firman Tuhan yang Maha Kuasa memang luar biasa Ini sangat mencerahkan orang Jika saudara-saudari terlalu banyak melihatnya Mereka pasti akan menerima Eastern Lightning Dan mereka akan meninggalkan kita Jadi Kita tidak boleh mengizinkan saudara-saudari Untuk Membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa lebih jauh lagi Kau benar sekali Jika saudara-saudari terlalu banyak melihatnya Mereka semua bisa menerimanya Tapi Jika kita menghentikan mereka membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa Mereka akan bilang bahwa kita mencegah mereka menyelidiki jalan yang benar Dan jalan masuk kerajaan surga Pedetama Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh membiarkan mereka melihat firman Tuhan yang Maha Kuasa lebih lanjut Pikirkan cara Untuk menghapus semua informasi ini Baik Dan juga Peringatkan saudara-saudari Untuk jangan pernah mengunjungi situs web Geraja Tuhan yang Maha Kuasa Dan jangan membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa atau menonton film-film gereja itu Begitu ada orang yang datang memberitakan ajaran Eastern Lightning Foto mereka lalu usir Dan tolong katakan Kepada seluruh jemaat Bahwa mereka harus ditolak Iya Aku akan memberitahu Benar Selain itu Aku mendapat informasi dari pemerintah PKT yang menuding gereja Tuhan yang Maha Kuasa Coba dipelajari Kirimkan ini ke saudara-saudari Hei Ini ide bagus Aku rasa ini pasti berhasil Halo Mu'an Om Anyao Apa besok kau dan Jiahui ada waktu? Iya tentu Oh ya Kalau begitu Jiahui dan aku akan kesana besok Baik Kedengerannya bagus Bagaimana? Hotpot disini sungguh lezat Ini sangat unik Iya benar kan? Ayo tambah lagi Mu'an Tentang masalah seperti menyelidiki Eastern Lightning Kenapa kau tidak lebih dulu memberitahu aku? Benar sekali Ada banyak kesesatan dan ajaran palsu hari-hari ini Kalian harus berhati-hati Khususnya terhadap Eastern Lightning Yang bersaksi Tuhan Yesus sudah kembali Jangan pernah percaya Tuhan Yesus bernubuat Jadi Jika ada orang yang berkata kepada engkau Lihat Kristus ada di sini Atau Kristus ada di sana Jangan engkau percaya Karena akan bangkit Kristus Kristus palsu dan nabi-nabi palsu Dan mereka akan membuat tanda-tanda dan muzizat yang dasyat Jadi jika mungkin Mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan Sesuai nubuat Tuhan Muan, aku rasa siapapun yang bersaksi bahwa inkarnasi Tuhan sudah datang di akhir jaman Atau Kristus sudah menampakkan diri dan bekerja di akhir jaman adalah pembohong dan penyesat Tanpa kecuali, kita harus selalu berpegangan pada nama dan jalan Tuhan tiap saat Ketika Tuhan turun di awan-awan, Dia akan mengangkat kita ke kerajaan surga Itu tidak mungkin salah Muan, aku rasa kau harus berhenti menyelidiki Eastern Lightning Jika tidak, kau disesatkan dan mengambil jalan yang salah Waktu Tuhan datang, kau akan ditinggalkan Itu benar Yang aku dengar di daratan Tiongkok banyak domba baik dari setiap denominasi Sudah membaca firman menampakkan diri dalam rupa manusia Dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa sehingga mengkhianati Tuhan Muan, kau pengerja yang paling menonjol di gereja kita Dan salah satu talenta utama di gereja Pendeta, menyimpan harapan tinggi terhadapmu Aku mohon, kau harus lebih cermat membaca Alkitab Jangan lagi membaca buku-buku Eastern Lightning Jika tidak begitu ajaran ini menyisatkanmu Tuhan menolak dan menyisihkanmu Semua akan terlambat Manyao, Benetama Selama beberapa hari terakhir, aku membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa Dan menonton film-film penginjilan mereka Dan aku mendapatkan pemahaman baru tentang penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman Serta cara menyambut kedatangan Tuhan Tuhan Yesus menubuatkan bahwa banyak Kristus palsu dan Nabi palsu akan menyesatkan orang melalui tanda-tanda dan mujizat Tapi Dia tidak pernah bilang bahwa siapapun yang bersaksi tentang kedatangan inkarnasi Tuhan adalah pembohong Jika kita menuduh semua orang yang bersaksi tentang kedatangan inkarnasi Tuhan sebagai pembohong Apa bukan berarti kita menuding penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman? Itu benar Kurasa Tuhan Yesus mengatakan itu untuk memperingatkan kita terhadap Kristus palsu dan Nabi palsu Bukan untuk melarang kita mencari tahu dan menyelidiki kesaksian tentang kedatangan inkarnasi Tuhan Jika rasa takut disesatkan menghentikan kita dari mencari tahu dan menyelidiki kesaksian tentang kedatangan Tuhan kembali Ini tidak sejalan dengan firmannya Tuhan Yesus berkata Kita mendengar orang lain bersaksi bahwa Tuhan sudah datang dan menyampaikan firman Kita harus mencari tahu dan menyelidiki untuk mengetahui apakah ini benar suara Tuhan Hanya dengan beginilah kita dapat menyambut Tuhan dan makan dengannya Itu benar Muan Tidak salah untuk mengharapkan kedatangan Tuhan dan diangkat untuk makan dengannya Tapi Eastern Lightning bersaksi bahwa Tuhan Yesus sudah datang kembali Bahwa Dialah inkarnasi Tuhan yang maha kuasa dan Dia menampakkan diri dan bekerja di Tiongkok Mana mungkin Tuhan Yesus dengan jelas menubuatkan bahwa Dia akan turun di awan-awan dapat dilihat semua orang Apa mungkin kau tidak tahu itu? Apa Tuhan Yesus bernubuat bahwa Dia akan datang sebagai inkarnasi Tuhan yang maha kuasa? Sama sekali tidak Kesaksian Eastern Lightning sama sekali tidak sejalan dengan Alkitab Jadi apa gunanya diselidiki? Jika mempelajari Alkitab dengan saksama, tidak sulit menemukan buktinya Dalam beberapa bagian berbeda dari Alkitab dinubuatkan Kedatangan Tuhan yang kedua adalah inkarnasi Contohnya, karena itu siap sedialah anak manusia datang pada waktu yang tidak kamu duga Pendetama Alkitab menubuatkan Tuhan akan datang kembali sebagai inkarnasi Contohnya, Tuhan Yesus pernah berkata Karena seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat Demikianlah kedatangan anak manusia kelak Karena, sama seperti petir memancar dari satu bagian di bawah langit Bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit Demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba Tapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini Ayat-ayat dalam Alkitab ini menyinggung tentang kedatangan anak manusia Bukankah anak manusia mengacu pada inkarnasi Tuhan? Jika Tuhan datang dan bekerja dalam tubuh rohani yang turun di awan Bukan inkarnasi anak manusia Lalu kenapa dikatakan? Tapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini Itu jelas sekali Bahwa nubuat Tuhan ini mengacu pada penampakan dan pekerjaan inkarnasi Tuhan di akhir zaman Pendetama, bagaimana kalian memahami kedua nubuat ini? Aku rasa saat menunggu Tuhan, kita tidak hanya berpegang pada nubuat bahwa dia akan turun di awan Kita harus aktif mencari dan mendengarkan suara Tuhan Itulah pilihan gadis bijaksana Pendetama, Man Yao Bagaimana kalau kalian juga membaca firman Tuhan yang mahu kuasa Dan melihat sendiri apakah firman Tuhan yang mahu kuasa adalah kebenaran dan suara Tuhan? Kalian akan tahu, apakah benar Eastern Lightning adalah penampakan dan pekerjaan Tuhan di akhir zaman? Chiawi benar sekali Dulu kami hanya mendengar bahwa Eastern Lightning bersaksi tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali Tapi kami tidak tahu apapun tentang Eastern Lightning Sekarang sesudah kami membaca firman Tuhan yang mahu kuasa Kami menyadari bahwa seluruhnya adalah kebenaran dan berasal dari roh kudus Pendetama, Man Yao Jika kalian mau membimbing saudara-saudari menyelidiki Eastern Lightning, tentu bagus sekali Jika saudara-saudari dapat membaca firman Tuhan yang mahu kuasa, mereka akan memperoleh bekal kehidupan Aku baru tahu bahwa gereja Tuhan yang mahu kuasa punya gereja di Amerika Serikat Ayo kita kunjungi mereka bersama untuk menyelidiki jalan yang benar Iya, Man Yao Ayo kita pergi bersama Masalahnya Menyelidiki Menyelidiki Eastern Lightning bukan hal sepele dan harus hati-hati Kita bahasa sudah ada waktu memikirkannya Mu'an, makanlah, kalau dibiarkan nanti terlalu matang Mu'an, Jiawi, tolong dengar Jika kalian ingin menyelidiki Eastern Lightning, kalian berhak, aku tidak akan kucampur Tapi, sebagai pendeta, aku harus memperingatkan kalian Bahwa jika Eastern Lightning memang penampakan dan pekerjaan Tuhan Pendeta dan penatua kalangan beragama pasti sudah menerimanya Pendeta dan penatua memiliki pengetahuan mendalam tentang Alkitab dan melayani Tuhan Bukankah mereka mampu memahami suara Tuhan? Pendeta dan penatua kalangan beragama menuding dan menentang Eastern Lightning Dan pemerintah PKT sudah lama menetapkannya sebagai sekte sesat Itu membuktikan bahwa Eastern Lightning mustahil adalah jalan yang benar Pertama, kau harus memperhatikan betapa pemerintah PKT serta pendeta dan penatua kalangan beragama menuding Eastern Lightning Pelajari semua seginya sebelum memutuskan hendak menyelidikinya Ku rasa itu baru pantas Dan kebetulan, aku membawa video tentang pemerintah PKT dan kalangan beragama menuding Eastern Lightning Pelajarilah, aku yakin silakan Itu bisa membantumu Muan Kasus Sandong Zhao Yuan 28 Mai sudah disidangkan di muka umum di pengadilan PKT Pengadilan sudah memastikan bahwa para terdakwa adalah jemaat gereja Tuhan yang maha kuasa CCTV Tiongkok juga mengulas laporan khusus Mana mungkin semua palsu Fakta bahwa jemaat gereja Tuhan yang maha kuasa dapat melakukan sesuatu seperti ini Membuktikan bahwa mustahil Eastern Lightning adalah jalan yang benar Benar bukan? Apa Eastern Lightning? Memang jalan yang benar Jika aku sudah disesatkan Bukankah artinya imanku kepada Tuhan bertahung-tahung ini jadi sia-sia? Tapi Jika Tuhan yang maha kuasa adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali Dan aku tidak mencari tahu dan menyelidikinya Bukankah aku kehilangan kesempatan untuk diangkat dan masuk ke kerajaan surga? Jika Tuhan yang maha kuasa, selamat menikmati Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima kasih